Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribune News edisi Selasa 26 September 2023. Sejumlah informasi terkait perusahaan Rusia Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya, Agung Laksono, inilah Live Tribune News selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, Ukraina dikabarkan akan menerima sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS dari Amerika Serikat pekan ini. Senjata jarak jauh tersebut diklaim dapat membantu membalikan keadaan Ukraina setelah serangan pelasan gagal. Jika tidak ada halangan, rudal ATACMS siap digunakan untuk menjaga pasukan Rusia mulai pekan depan. Hal tersebut disampaikan mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Dan Rice, pada Senin 25 September. Menurutnya, Ukraina telah lama menanti kehadiran rudal ATACMS di medan perang. Senjata ini diklaim dapat menyerang musuh pada jarak lebih dari 160 km. Rice mengatakan pasukan Ukraina tak perlu menjalani pelatihan khusus untuk mengopsikan ATACMS. Sehingga mereka bisa langsung menggunakannya untuk perang mulai pekan depan. Rice telah bekerja sama dengan anggota Parlemen Amerika dan pejabat Pentagon selama beberapa bulan. Ia mendorong peningkatan amunisi untuk Ukraina termasuk senjata jarak jauh. Amerika Serikat awalnya bersikeras menolak untuk memasuk rudal ATACMS ke Ukraina. Pasalnya, stok dalam negeri menipis dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tahanan. Selain itu, penggunaan rudal ATACMS juga dikhawatirkan dapat memicu ekskalasi perang. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mempapu hijau pengiriman senjata itu saat bertemu pemimpin Ukraina di New York, pekan lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!